Intro Bagi-bagi ambiar JG Bagi banyaknya JG JG Bangs karena pagi hari ini temanya adalah masalah Masalah temanya Masalah temanya Bintang tamu kita berikutnya juga punya masalah juga bang Jadi yang punya masalah bukan hanya mas bang Bukan hanya kaya Kita bertiga juga punya masalah Cuma masalahnya kan beda-beda ya Mas boleh silahkan duduk kita akan menyambut bintang tamu berikutnya Ini seorang di padang Dut cantik Yang katanya sedang punya masalah dengan Sahabatnya sendiri Siapa sih Lep? Biasa Siapa Dewi Persik ya? Bukan dengan saya Tapi dengan orang lain Tapi nanti ada kapan bahagiannya juga Katanya sudah bukan janda lagi Siapa dia? Kak Ine Cynthia Cerah-cerah banget Dari akar sampai bawah Sama sama Perla Sama Perla 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 kayaknya siapa hari sekarang pakenya Sweaternya Perla 86 kurang terkenal lo Terkenal lo gue aja masih inget Oh apa kamu Perla 86 Orkes paling oke nih Perla Semuanya paling oke termasuk bintang tamunya Tegna Cynthia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nakwall Dah menyempatkan loginya datang kesini dudu Kenapa sih air will buru-buru ketemu sama bams ya Sido Sama Duda ya? Sama Duda cakep ya? Duda. Duda ini Duda keren. Tapi Dewi gak mau eh. Sebenarnya, emang Teh ini mau? Maaf? Teh ini mau. Mau apa? Bukannya sudah gak janda lagi, Teh. Apa? Apa sih? Dewi kayaknya tahu banyak hal. Tapi kita mau kasih lihat dulu sama-sama Tampir di rumah. Ini seorang ini Cynthia yang kabarnya sudah ada masalah dengan sahabatnya sendiri. Seperti apa kita lihat yang seperti ini ya? Teteh, aku jadi kangen. Kenapa sih teman-teman kreatif undang juga dong Teh Lilis Karlinanya? Selamat pagi Lilis Karlinanya. Eh jangan kan Dewi, aku juga kangen. Bener. Kanak berantem nih. Emang kenapa sih lagi ada masalah sama Lilis Karlinanya? Aku juga gak tahu dibilang ada masalah. Kayaknya sih teman-teman itu ngomongin yang lalu-lalu kali. Oh tapi lalu memang pernah ada masalah ya Teh? Enggak, aku yang pengen klarifikasi itu gini. Lilis keluar bukan karena berantemnya sama aku, bukan. Keluar dari mana? Manis Manja. Dari grup Manis Manja bukan. Tapi dulu pada saat bersama-sama emang sering ada class. Karena kan ya Lilis kan emang orangnya kan untuk bergrup itu agak susah diatur. Enggak susah diatur aranya? Ya maksudnya dia ingin penampilan, pengen sendiri. Kalau grup Man? Oke. Jadi ada seperti itunya ya. Tapi kalau komunikasi sama Teh Lilis Karlinanya seperti apa? Terakhir ngobrol apa? Alhamdulillah semenjak keluar dari Manis Manja Gru, belum pernah komunikasi. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih. Harusnya itu silaturahmi sering berkomunikasi. Baru akan doa. Berapa kali? Berapa kali lebaran gak ngobrolan? Berlebaran-lebaran. Berapa tahun? Tahun sembilan puluh berapa ya. Habis album. Lupa lagi. Tahun sembilan puluhan? Dua puluh tahunan dong. Aku bukannya gak mau komunikasi. Bukan. Waktu itu masih jaman Blackberry ya. Belum-belum itu. Masih jaman BBB. Ketemu aku sama suaminya. Terus aku kan. Eh itu dikenakan lagi. Ini suaminya Lilis gitu. Kalau kasihin ya Finder B aku. Biar aku mau say hello gitu. Ternyata? Bukannya dikasih. Bukannya dikasih. Yang ada tadinya lakinya berteman sama aku. Terus akhirnya jadi. Jadi blok. Jadi bloknya. Jadi udah dua puluh tahunan kurang lebih ya. Aku gak ngerti sih. Salah aku dimana. Rasanya sih dia keluar bukan karena lagi berantem gak. Biasalah kalau tidak hanya sama Lilis sama personenya yang lain. Kalau lagi ada class sedikit kan itu biasa aja. Biasa lagi. Tapi ini terlalu lama gitu ya Teh. 20 tahun loh. Tapi bukan sama aku aja. Dengan semua. Jangan sama bertanya dia loh. Tapi kalau sama sahabat Tete yang Tete Anis adalah waru doyo ganas. Itu gimana? Masih akur atau gak? Siapa? Sama Tete Anis. Akur terus tuh ada. Sama kayak Dewi sama Indah sekarang lah. Sama kayak lu. Ini di bales loh. Cuman kalo aku gak sampe nginep. Terus kan ada suaminya. Jadi mah gak ada suami. gue bilang Pak Bim jangan gue yang tanya klarifikasi gue ada di rumah suami gue ada di rumah dengan hari-hari Dewi itu sama Indah terus ngecemburu enggak dong Kak kecuali kita lesbiola boleh kita balikin kalau kursinya teina disini banyak yang harus ditanya ya tapi follow Instagramnya Lilis Carlina nggak sampai sekarang atau enggak kalau di awal enggak mamaku yang follow jadi aku malah tahu dari mama aku aku nge-fan kali ya sama-sama Lilis Carlina tapi ada komunikasi dari Lilis misalnya ngajakin ketemuan teknisintia gitu ada nggak sih gimana mau ngajak orang lewat orang lain misalnya enggak enggak ada juga enggak ada penghubung misalkan untuk mendamaikan coba dong pagi-pagi ambil jadi penghubung dong disini selain menyambung tali rezeki buat para hostnya juga menyambung tali silaturahmi bintang tamu jadi silahkan kalau mau mampir teh Lilis Carlina boleh nanti kita undang ya tapi gue yang lain ya tapi sedekat apa sih dulu sama Lilis Carlina ketika sebelum komunikasi malah jaman-jaman grup deket banget tidur kita bareng sekasur dulu kan kita tinggal di satu mesra yang produser kan kita kan pada dari luar kota tuh kalau deket banget hati-hati Kak Ayo begitu Kak kita nggak pernah ribut soal Ono ini hanya kadang kelas itu hanya masalah ini aja sih koordinasi bergrup kadang baju gini-gini-gini ternyata dia pakai baju lain gitu itu aja buat Ah Taino Sinti apa yang disampaikan untuk teliliskan kita kita lagi nonton pasti bagi-bagi ambil Lilis kumahadamang sayang aku kangen loh melilis pengen manis-manis satu saat nyanyi Tuh kan Tuh kan Tuh kan Teteh nggak tulus nih kalau lulisnya mau kapan-kapan disini nyanyi bareng dengan temen-temen manis manja siapa tahu lulis kangen ya ada kamera katanya Lilis kita Lilis gelis gitu ada kamera nggak ada kamera artikel ya ini soal grup manis manja yang kabarnya bubar soong diklarifikasi buat ini Sintia isu manis manja grup bubar ini kata ini betul bukan bubar dulu kan ada penerusnya ya lah manis manja junior dipikirnya dengan ada junior itu yang senior itu udah udah bubar gitu padahal itu produser kita yang bikin versi juniornya gitu tapi malah dia yang junior itu yang bubar Oh bukan yang seniornya bukan yang versi aku bukan jadi manis manja junior yang bubar kalau manis manja senior masih ada iya masih ada cuman kan namanya dibikin sama banget gitu sama lagu-lagunya pun si produser kita ngambil lagu-lagu dari hit yang kita yang dulu dibikin lagi ya tetep lah lebih melekat yang ini senior ya tapi masih ada job-job nyanyi gitu bareng ngumpul-ngumpul masih ada nggak sih manis manja lebih banyak ngerujaknya sih ngerujak ngumpul karena masing-masing juga udah sebut dengan anak-anak ya anak-anaknya udah-udah gede jadi karena kalau kita ngumpul tuh udah ya udah lebih ke apa ya kayak keluargaan keluarga lagi ngumpul bareng aja gitu ya ada rencana bikin single lagi atau album masih manis manja hadir di industri musik Indonesia sebetulnya selalu ada kok hampir setiap tahun ada single ada yang terakhir itu judulnya apa ya judulnya aja gelupa yang terakhir ada berkah Ramadan terus isu pernah juga hanya mungkin kurang-kurang terbelapah karena ini sih ya nggak harus dicampur sensasi ya Wih ya kalau Dewi nggak sensasi hidupnya itu dari Tuhan udah begitu ya yang lain tuh ngikutin tapi tapi nikmatin nggak Wih harus dinikmatin proses perjalanan iya justru dari sensasi menjadi prestasi gitu selain menikmati uangnya dia juga menikmati sensasinya tapi kita mau bahas soal hubungan T Inesintia sampai dengan sekarang katanya-katanya masih sendiri kita mau kasih lihat yang satu ini Buat Sobat Ambir ya satu dekade lebih menjadi single parent Inesintia belum kepikiran menikah kata siapa sendiri orang teteh udah punya pasangan aku datang tadi berdua manis atlah kayak Dewi kan datang sama indah gitu pasangan hidup maksudnya yang menemani gitu suami udah ada sekarang ada nggak ya coba cari di rumahku ada nggak ada di rumahku cuma main ke rumah aku dong ada ada yang sedang dekat nggak siapa atau alasan-alasan kalau dilihat dari artikel satu dekade sepuluh tahun menjanda ini aku sekarang lagi ngerasa nyaman kondisi seperti ini itu maksudnya sendiri atau sedang dekat dengan orang karena kan bapaknya anak-anak kalaupun terpisah baik itu sama kayak Dewi lah sama SD kan tetap tetap baik aku juga menjaga hubungan baik itu iya iya sampai sekarang tapi sedang dekat dengan seseorang nggak sekarang ngomong dokter jujur dokter ada nggak ya ada dan nggak ada Maksudnya ada dan nggak ada kadang ada tapi jauh gitu LDR LDR kadang ada kadang nggak ada gitu ya kadang nggak ada gitu tapi buat aku nggak apa-apa nggak ada pun tapi yang penting aku kita banyak teman itu aja ya ya yang serius ada yang serius ini serius nyata yang dijalani serius ya serius sama yang ini apa kerjaannya pekerjaannya apa pengusaha apa artis juga serius tapi kadang nggak serius serius kayaknya nggak serius maksudnya gimana aku nya masih setengah-tengah kali ya setengah-tengah dia yang serius aku nya masih setengah-tengah tapi sempat ada terlintas pengen nikah lagi pengen gitu pengen tapi nggak pengen buru-buru mungkin ntar usia berapa sekarang aja udah two year ya nggak tahu itu berjalan aja deh aku nggak mau targetin iya apa kata Allah setelah hubungan yang ini yang aku jalanin ini juga aku jalanin ya tapi anak-anak sih udah nyambung gitu ya anak-anak udah nyambung cuman anak-anak juga nggak pernah nanya nggak nggak kepengen omah pengen ada papa dong nggak nggak kayak gitu anak-anak udah nyambung sama siapa sama yang lagi deket ini sekarang sama dua-duanya sama papa yang lama juga oke sama calon yang ini juga ada ya sama calon ini nggak enggak ada satu anakku yang agak susah ditaklukan memang agak susah ditaklukan itu jadi harus yang pinter-pinter banget bapaknya ini masih muda tau lebih tua lebih muda dia lebih muda dia tapi nggak kayak Dewi banget lah pokoknya buat sang pria ya ada banget di calon imam bagi seorang ini sentia ya jangan lupa pesan dari ini sentia adalah dekati anakku baru dapatkan aku gitu ya oke buat ini sentia kita berharap semoga semua masalah termasuk dengan telilis kalina kalau ada masalah bisa diselesaikan bisa silaturahmi ngambung lagi ya amin amin nanti bisa bareng-bareng hadir di pagi-pagi ambil nyanyi barengan sama teman-teman manis manja grup tapi kita juga punya bintang tamu berikutnya yang satu ini juga sedang kalau kita lihat ya bagaimana dia menjalani hidupnya masalah pasti ada dalam hidup dia berhasil melewati semuanya dengan luar biasa bersama dengan teman-temannya tapi kita akan hadirkan di sini dia sendirian kita pengen tahu inspirasi apa yang bisa kita dapatkan pagi hari ini dari dia Tion Kazella terima kasih makasih banget loh udah menyebabkan waktunya datang ke sini walaupun ya walaupun kenapa walaupun pagi-pagi Senin aku minta maaf kenapa kenapa kau minta maaf enggak aku tuh termasuk orang yang bersyukur loh ya bersyukur karena aku tidak harus bekerja di pagi hari sehingga aku baru melihat tadi aktivitas orang di jalan Ya Allah minta ampun ya betul makanya berbeda setiap orang dan aku bersyukur sekali karena pagi-pagi ambil aku akhirnya bisa bangun pagi Itu benar Itu benar Tadi lagu tadi Eh lagu tadi tuh enak banget ya Itu tentang apa sih lagu tadi Itu sebenernya yang nyiptain kan Mas Moldi Gitaris Raja, tapi kalo gak salah Ini kayak semacam permohonan maaf Jika diandainya kita pernah melakukan salah Dimaafin setulus hati kalian Nah Wih nyanyiin buat A'a Tapi lagu barusan Yang mengangkat juga teman-teman Raja sampai akhirnya sekali banggung Ratusan juta rupiah Benarkah kita akan lihat semua tempat Ambiar yang satu ini ya Eh tapi ya kan kalo Iyankasela Eh ntar lu bang tadi barusan ngomong Eh jaman dulu tuh enak ya gitu Lu masih mau gak gabung di band Mau gak Anak sendiri kan Tapi kalo Iyankasela kan ratusan juta Dibagi berempat sama bandnya sama manajemen Dewi Persik ratusan juta Dibagi sendiri Eh salah Dibagi berdua sama suaminya Banyak kerja ya biaya buat gua Tapi Rian bener loh Tapi kan suami juga ikut kerja dong Eh ikut nemenin goy Jadi sebesar-besarnya nilai sebuah band fee nya gitu ya harganya Tetep aja dibagi banyak Belum personil belum Manajemen Dapatnya kecil lagi Buat make up herdu Kenapa lu teriak-teriak Sabar dong Kenapa lu yang nafsu Aku ngebelain kalian ya Tapi emang bener ya Iyankasela klarifikasi ya betul Sampai ratusan juta tuh kalo sekali mau Ya iyalah guys Iyalah raja gitu loh Ya mas samson juga Mas baps Mas baps Pasti kalo band dia pernah Kalo dia pernah menduduki posisi di puncak gitu lah ya Dia pasti nilainya juga Ya mungkin studi kelayakan lah ya Jadi tarif Gini gini loh Taraf Tarif mengikuti Taraf Barim mengikuti Taraf Jadi kalo dia masih baru Sabar Kenapa Dewi Persik harus mahal Dia make up nya berapa Dia ke salon berapa Perawatannya coba Menjaga emosinya Tapi ketika akhirnya sekarang Honor nya apakah masih sama seperti dulu Atau sudah mulai menurun nih dari tarifnya Sebenernya dari dulu juga Raja itu honor nya fleksibel Kita gak mematok harus sekian Kita juga harus lihat kondisi Kalo ama temen gratis Tuh Dewi itu bener Ama temen gratis Pas begitu selesai baru di transfer Tapi ini ya Mas Ian Jawab dengan jujur Paling murah Sepanjang karir raja Dibayar berapa Paling mahal Dibayar pernah berapa Paling murah berapa Kita pernah Kita jujur ya Aku jawabnya dengan tulus Iya Kita pernah dibayar dengan nasi bungkus Oke Abis itu di transfer sama Bener-bener mbak Nasi bungkus ya Iya Tapi kalo rupiah paling murah bahkan saat itu berapa 750 ribu ya 750 ribu Paling mahal dalam sepanjang karir raja berapa Itu Itu Kalo paling murah berani disebut Paling mahal 1 miliar lah ya Enggak Enggak Itu Madawi Persik Berapa? Kita tiga perempatnya aja Tiga perempatnya 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 Mereka seperti sekarang Perjalanannya juga luar biasa Karena kabarnya juga Yang Kasela bersama teman-teman raja Pernah mengalami culture shock Ketika pindah ke Jakarta Seperti apa? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar Tiga perempatnya Tiga perempatnya Tiga perempatnya Tiga perempatnya